Kejaksaan Agung mempersiapkan strategi untuk melawan banding yang diajukan oleh keempat terdakwa kasus pembunuhan Nofriansah Yusuf Wahutabarat alias Brigadir J, yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Kempat terdakwa tersebut mengajukan banding atas ponis yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu 18 Februari 2023 mengungkapkan Upaya banding ini dilakukan agar jaksa tetap dapat melakukan perlawanan atas banding yang dilakukan oleh keempat terdakwa. Dalam perkara ini, keempat terdakwa telah difonis jauh lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum. Ferdi Sambo difonis hukuman mati, Putri Chandrawati difonis 20 tahun penjara, Kuat Ma'ruf difonis 15 tahun penjara, dan Riki Rizal difonis 13 tahun. Hanya terdakwa Baradae atau Richard Arizer yang tidak banding dan difonis ringan, yakni selama 18 bulan pidana karena statusnya sebagai justice kolaborator.